selamat menikmati ya kita ngobrol santai dengan Cak Nelo berapa tahun Cak jadi tenaga kerja Indonesia? di Brunei ya? saya di Brunei itu 2016 datang ke sini sampai sekarang ya 6 tahun lah 6 tahun sebelumnya pernah di negara lain? sebelumnya belum pernah mas ini baru pertama kali disini sama istri? istri sama Cak Nelo sama-sama atau duluan istri? duluan saya ketemu disini? dulu ketemunya disini kalau yang dual legend itu jangan tanya itu sudah 10 tahun 2005 kalau yang satu makanya bayarannya mahal ya? mahal nah setelah kita tanya story-nya Cak Nelo dan sekarang di bagian supermarket handle apa? di bagian supermarket itu bagian sayur dan buah-buahan mas menjaga itu freshness buah dan kesegarannya itu lah oke bagian situ banyak overtime ya gajinya mantap makanya bisa beli kereta beli segala macam ini itu makanya sampai gak fokus konten sekarang dia ini channelnya Nelo TV tapi mungkin suatu saat dia akan aktif lagi kalau moodnya sudah ada betul? iya karena mas gak konten itu kan tau lah mas kalau kerja di supermarket itu kan bulangnya malam-malam kadang-kadang itu waktu ngeditnya itu ya gak ada mas dan ada kesibuan kalau apa itu kalau kerja kan sampai jam kadang-kadang jam 10 malam itu kadang-kadang sibuk gak sempat buat konten sebenarnya sebenarnya hatinya pingin mas buat konten itu mas buat menghibur teman-teman kan satu batiburan dokumentasi keluarga di rumah pun boleh lihat ini kita punya bapak kita punya adik-beradik saudara gitu ternyata kerjanya disana seperti ini kayaknya seperti kita memberikan real life-nya kita secara lewat media sosial backlight kayaknya ya backlightnya temen gak sih coba pindah posisi bang kita sini bang ganti posisi kita ini namanya kita liburan mumpung lagi tujuh hari libur kan kalau di perusahaan kami kita kan satu perusahaan ya cuma beda beda cawangan jadi kalau yang liburan hari raya pertama kedua ketiga itu cuma tiga hari mereka kalau kita ambil yang keempat sampai ke sepuluh kali sebelah kita banyak untungnya mas ya banyak untung satu minggu kalau boleh mudik mau mudik ya boleh sih cuma mudiknya sekarang kan kalau nanggung-nanggung tanggungnya harus satu bulan ya kalau satu minggu mas gak bisa ngebatikan mas kalau satu minggu mas buat perjalanannya itu sudah habis iya lah kapan mudiknya sak ya mungkin ini bulan tujuh atau bulan jelapan bisa bareng nanti kali mudah-mudahan bisa bareng tapi kan Jakarta saya kan Jawa Timur tapi kan Jakarta saya kan Jawa Timur matagar terus pertanyaan berikutnya planning passion setelah nanti pensiun jadi tenaga kerja Indonesia seperti apa mungkin gambarannya mudik buat tokoh-kolontong atau apakah basic-nya kan masih Gak berbeda jauh dengan kita sekarang Maksudnya pulang dari sini ya Ya misalkan Ya tentunya Menciptakan lapangan kerja sendiri lah Dan ya bosen lah mas bertahun-tahun kerja Ikut orang disini Masa jadi kulit terus Ya Mencoba lah mas nanti akan mencoba Untuk membuka lapangan Kerjaan sendiri biar supaya Ada perkembangan gitu mas Gak selamanya kita jadi kulit kan Disini kan cari pengalaman Ya bener setuju Kalau cak Budi ini kayaknya Yang mudik kayaknya kancone dewa itu Budi Wahono itu Kalau saya itu jadi makler Jadi jadi ejen ya Kalau saya itu jadi TKI Dikawin naik paspor Terus diwawangan kerja Aku nanti lo Agresif Disini pun juga begitu Bagus mas Budi Di sini pun dikerjakan apa aja Jadi diantik lah Di natif nge-ocak Budi Kan gelak Ya walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol begini Cuma kita yang dapat diambil positifnya Ambil aja Buat pelajarannya Ilmunya Kalau ada Kalau yang Gak bisa diambil ya Apekan Yang penting kita enjoy ya cak Iya Kalau boleh jadikan inspirasi Ya bisa jadikan inspirasi gitu mas ya Jadi kayak sampean ini kan Sudah termasuknya Sudah naik terus jenjangnya Dari yang biasa Seorang sudah jadi luar biasa itu Handle satu departemen Boleh dikasih itu Trik dan triknya itu Biar customernya Selalu Tidak lari itu Belanja terus ke kedai kita Wehehe Yang jelas ya pelayanan mas Kalau Kita melayani customer dengan sepenuh hati Ya mungkin mereka Pasti akan kembali lagi Karena Senang kan dengan pelayanan kita Seperti itu Yang penting servisnya mas Servis kita Iya kan Sama Kayak yang Saya lakukan Cuma ini Lebih senior lagi Dari saya Bukan senior lah Sama-sama Dan ini walaupun Noise-nya ada Ini karena angin ya Anggap Maklum aja lah Ini kan di pantai Walaupun pakai mag Gak ditonton juga Gak apa-apa Cara luga-luga Lanya Ya Kalau resikonya Kalau buat vlog di luar Ya tentunya seperti ini Ia Noise-nya Apalagi gue ada angin Walaupun Secanggih apapun Kameranya Saya rasa pasti ada Iya Mungkin bisa didengar sedikit-dikit Sama lihat pemandangannya View-nya itu Pantai Setelah planning Berapa bulan Saya sama Cak Nelo Ini baru kesembatan sekarang Terrealisasikan sekarang Alhamdulillah ya Panjang umur Jadi gak cuma planning Dan rencana Ternyata Kehendaknya Hari ini ya Kun fayakun hari ini Alhamdulillah ya kan Karena kesibukan masing-masing Betul Betul-betul Ya kalau di supermarket ya gitu Waktunya kan Sebuah terbatas Siapa tau nanti Berkelanjutan ke Konten-konten selanjutnya Nyambung Tepanya Nanti ya kami ada studio Bersama Cak Ferry Cak Faisal juga Cak Velo kami Rekrut Yang penting kita Bisa menginspirasi Terusan Obrolan yang menarik-menarik lah Mereka kan Konten-konten yang Yang view-nya lumayan pun Kadang-kadang dari Hal-hal yang biasa Karena kita melakukannya Totalitas ya Jadinya luar biasa Keren mas Itulah hadapan kita Kita seperti itu Sekarang kita masih belajar Semua tentu Mudah-mudahan Dengan support dan Dukungan dari Para viewer Kami lebih semangat lagi Betul Amin Karena tidak Kalau tidak ada kalian Viewer semuanya Kami ini Tidak ada apa-apanya Iya mas Setuju Ya mungkin itu dulu Dari kami Saya dan Cak Nelo Dan rekan-rekan itu Mau melanjutkan Liburannya Tanpa Di record semua Nanti kalian Mual Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Thank you Cak